Creating Shared Value atau CSV seringkali disebut sebagai masa depan untuk bisnis yang lebih berkelanjutan. Namun, bagaimana sebenarnya konsep dan penerapan dari CSV itu sendiri? Mari kita simak penjelasannya. Ketika ada dua pilihan bagi perusahaan, antara membeli bahan baku dari petani dengan harga yang lebih tinggi, atau menciptakan suatu pemberdayaan untuk meningkatkan teknik bertani, mana yang sebaiknya dipilih? Pilihan pertama sekilas memang menguntungkan bagi para petani, karena hasil taninya dapat terjual dengan harga yang lebih tinggi daripada biasanya. Namun ternyata, dampak yang terjadi hanya seputar peningkatan pendapatan yang bahkan bisa jadi hanya sementara. Sedangkan pada pilihan kedua, terdapat unsur pemberdayaan di sana. Misalnya, seputar pemberian pupuk dengan kualitas baik, ataupun sosialisasi teknik penanaman yang lebih efisien. Tidak hanya berhenti di situ, hasil panen dari petani akan dibeli oleh perusahaan dan menjadi bahan baku produksi. Kondisi ini tentu tidak hanya menguntungkan dari segi pendapatan petani, dan juga kualitas hasil panen, namun ada juga peningkatan kemandirian yang dihasilkan dari pemberdayaan. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai investasi perusahaan dalam upaya mendapatkan hasil bahan baku berkualitas, sekaligus memberikan manfaat bersama yang dinamakan dengan Creating Shared Value. Creating Shared Value diartikan sebagai suatu konsep dan perencanaan strategi bisnis perusahaan dengan memperhatikan masalah dan kebutuhan sosial. Perusahaan diharapkan bisa berkontribusi pada nilai ekonomi dan sosial, sehingga mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada di lapangan. Semakin luas nilai baik dan manfaat tersebar, maka semakin besar pula keuntungan strategis bagi perusahaan. Lalu, apa yang membedakan CSR dengan CSV? CSR sebagian besar berfokus pada reputasi perusahaan yang terkadang tidak memberikan dampak secara langsung terhadap bisnis. Hal ini membuat CSR bisa saja tidak dapat memberikan efek yang jangka panjang kepada perusahaan. Sedangkan, CSV merupakan usaha perusahaan yang secara proaktif menciptakan nilai bersama pada ekonomi dan sosial. Proses dari CSV ini melibatkan pemanfaatan sumber daya dan keahlian, sehingga berdampak pada profitabilitas dan kompetisi yang sehat pada perusahaan. Ada beberapa benefit dari penerapan CSV, seperti pelibatan stakeholder dan masyarakat secara lebih luas, menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat, membuka peluang bisnis baru bagi perusahaan, timbulnya kemandirian, dan peningkatan pada sumber daya. Selanjutnya, ada tiga bentuk dari implementasi CSV. Yang pertama, Reconceiving Product and Market. Penerapan CSV sebaiknya turut mempertimbangkan kebutuhan dan urgensi yang memang diperlukan, agar nantinya bisa membuka peluang baru untuk perluasan produk dan pasar. Kedua, Redefining Productivity in Value Chain. Jika perusahaan ingin menciptakan manfaat bersama pada aktivitas bisnis yang dijalankan, maka konsep CSV yang dibuat harus berfokus pada produktivitas, efesiensi, dan kemandirian, supaya bisa berdampak pada siklus value chain dan memberikan dampak secara langsung kepada perusahaan. Lalu yang ketiga, Enabling Local Cluster Development. Produktivitas dan inovasi perusahaan dipengaruhi oleh ekosistem sekitarnya. Jika kluster lokal di sekitar perusahaan memadai, maka proses bisnis juga akan berjalan secara kondusif. Selanjutnya, jika membahas tentang perusahaan mana yang berhasil menerapkan creating short value, maka Nestle Indonesia bisa menjadi contoh yang tepat. Nestle Indonesia bertumpu pada tiga tujuan utamanya dalam implementasi CSV, yakni mengembangkan komunitas, mendukung anak-anak, serta melestarikan planet untuk masa depan. Melalui fokus tujuannya tersebut, Nestle Indonesia turut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjaga ekosistem bumi melalui creating short value. Bagaimana? Apakah perusahaan Anda sudah melakukan upaya creating short value?